dan akhirnya sepertinya mereka seperti mencoba satu pola baru yang mungkin Halo apa kabar sahabat berita heboh penampilan para artis seringkali menarik perhatian publik semua halnya dengan para artis pria yang telah memutuskan untuk hijrah bahkan ada yang mengatakan jika bergaya agamis membuat pria semakin terlihat tampak lantas siapa saja mereka daftar tujuh artis pria yang hijrah dan rutin ikut kajian bikin kagum Jude Herlino nah guys siapa sih yang gak kenal dengan artis kondang satu ini sosoknya seringkali muncul di sinetron sejak dahulu hingga sampai saat ini sebelum memutuskan untuk menikah dengan artis cantik Alicia Subandono Jude Herlino memang sudah terbilang religius Alicia Subandono bahkan mulai berhijrah usai dirinya menikah dengan Jude pasangan artis ini semakin religius dalam membina biduk rumah tangga Irwansia tidak sedikit artis tanah air yang memutuskan untuk hijrah dan memperdalam ilmu agama tidak terkecuali dengan selebriti Irwansia yang beberapa tahun belakangan terlihat berbeda begitu pun juga dengan soal penampilannya Irwansia sudah tidak lagi aktif di dunia hiburan dia bahkan juga lebih memilih untuk fokus pada keluarga, memperdalam iman, serta juga berbisnis Irwansia memang dalam beberapa tahun ke belakang terlihat beda dimana dia juga menjadi sangat religius apalagi apabila dulu nongkrongnya sama teman-teman syuting sekarang Irwansia lebih suka menjalani kajian dengan pengembuka agama walaupun demikian bukan berarti Irwansia menjauhkan diri dari teman-teman artis kok hubungan keduanya bahkan baik-baik saja Dimaseto Dimaseto telah memulai gaya hidup islami Dimaseto pernah mengatakan bahwa agama membuat seseorang semakin keren, gauh dan kaya Dimaseto adalah seorang pemeran dan model Indonesia keturunan Minangkabau yang lahir pada 23 Juli 1979 dia pernah bersekolah di SMA 3 Jakarta dan melanjutkan kuliah di Atma Jaya University Jakarta Dimaseto dan Dini Aminarti telah menikah selama lebih dari satu dekade mereka juga memiliki bisnis kuliner berupa warung makan dan catering serta memproduksi minuman sari lemon pras bernama You Fit Lemon Roger dan Warta Memutuskan menjadi mu'alaf, Roger dan Warta semakin rajin untuk mendalami acara agama islam ia kerap terlihat mengikuti baik itu kajian maupun kajian-pengajian dengan teman-teman artis yang telah berijerah Jude Merizka pun menanggapi hal tersebut dengan sangat positif wanita yang saat ini dikabarkan dekat dengan Roger dan Warta ini memberikan dukungan atas aktivitas positif pria 36 tahun tersebut Jude Merizka mengaku jika dukungan dan semangat itu bukan hanya untuk Roger dan Warta saja tapi dukungan dan semangat tersebut untuk semua orang baik dari teman-teman yang sesama artis atau temannya yang lain yang sedang mendalami ajaran agama Jude Merizka juga menjelaskan bahwa ia tidak ingin terlalu ikut campur dengan pelajaran agama yang saat ini tengah di alami Roger ia mengatakan hanya memberikan dukungan saja bahkan menurutnya Roger sendiri juga sudah pernah mengenal islam sebelumnya Riki Harun Riki Harun baru-baru ini mengungkapkan alasannya untuk hijrah setelah sekian lama tumbuh di keluarga Nasrani Putra Dona Harun ini mengaku mendapat hidayah setelah bertemu sang istri, Herviza Novianti aktor 34 tahun ini sedari kecil tumbuh di keluarga Nasrani dari neneknya Riki Harun sempat menceritakan latar belakang keluarga ibundanya, Dona Harun Riki menjelaskan bahwa ibunda Dona yang berarti neneknya merupakan seorang Nasrani yang memiliki enam anak Kenapa anak itu mengikuti keyakinan sang ibu Namun, tiga anak ibunda Dona memutuskan untuk menjadi seorang muhalaf Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini agar kalian selalu mendapatkan informasi tentang berita heboh Tegu Wisnu Tegu Wisnu semakin agamis dan berhijrah sejak memperdalam ilmu agama Tegu Wisnu mengubah gaya berpakaiannya dan kerap menghadiri acara dengan pakaian sesuai sunnah Rasulullah SAW Ia juga tidak lagi membintangi sinetron atau film seperti dulu dan hanya sesekali menjadi pembawa acara religi Tegu Wisnu fokus berdagang ketimbang mengejar karir keartisan Ia mengembangkan bisnis oleh-olehnya yang dikenal di Malang dan terkenal di Malang Jawa Timur yaitu Malang Strudel Ari Untung Ari Untung dikenal sebagai salah satu selebriti Indonesia yang kini getol mendalami ajaran agama Islam Hal tersebut berbeda jauh berbeda Dengan masa lalu Ari Untung yang mulai dikenal sebagai salah satu video joki atau VG Music Television atau MTV Namun, sejak 2017 lalu perlahan Ari Untung berubah dan senang pelajar mengenai agama Islam atau lebih sering disebut dengan istilah hijrah Dalam sebuah perbincangan yang terekam dalam video di channel Youtube Pemacan Idealis Suami Fenita Ari tersebut menceritakan awal mula ketertarikannya pelajar agama Ia menceritakan awalnya ia sama seperti kebanyakan anak muda lainnya Dimana selalu memandang sebelah mata orang-orang yang gemar ke pengajian Namun, keinginan untuk mulai belajar agama Islam itu datang pada 2017 ketika Ari merayakan ulang tahunnya Ia mengatakan keinginan itu tiba-tiba saja muncul Ari mengaku awalnya ia mengikuti pengajian sejumlah ustad melalui Youtube Terima kasih telah menonton!